Selanjutnya kita punya informasi yang datangnya dari Guru Soekarno Putra. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Guru Soekarno Putra adalah salah satu anak kandung dari Insinyur Soekarno. Dan dia akan bercerita tentang sosok ayahnya, yaitu Presiden Soekarno sendiri di mata dirinya. Memang ayah saya ini, waktu itu kan juga selain Presiden, kami merasa Bapak itu pemimpin, pemimpin nasional, bahkan pada waktu itu disebut pemimpin besar revolusi Indonesia. Tentu seorang Presiden tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau merasa bahwa keamanan keluarganya juga kurang terjamin. Karena Bapak selalu mengajarkan gitu, walaupun Bapak gak selalu verbal ya, tapi dengan perbuatannya Bapak akhirnya hidup ini adalah untuk pengadian gitu. Mengabdi kepada Tuhan, kepada bangsa dan negara. Mengabdi kepada seluruh umat manusia. Bapak bagi saya seorang seniman besar, ibu pun demikian gitu. Bila Bapak pandai, Bapak menciptakan lagu, membuat koreografi, menciptakan satu koreografi lah gitu. Terus juga Bapak melukis, ibu pandai menyanyi, istilahnya itu lagu-lagu seriosa ya. Dan apa, menari, selain tarian Indonesia gitu, ibu belajar juga tarian klasik India. Dan ibu pandai main alat musik. Banyak hal lah, ibu dalam bidang seni. Dan kami anak-anak, dari kecil gitu, mulai dari Mas Guntur, akhirnya sampai saya, belajar tari daerah, tari nasional gitu. Kemudian suasana di rumah, Bapak melukis, kadang-kadang Bapak melukis, saya memperhatikan. Pernah kita mencoba, mencoba kucing, kita masukin ke kolam, kolam ikan gitu. Maksudnya bukan om itu, tapi pengen mau lihat bahwa kucing itu bisa berenang apa enggak gitu. Pas Bapak lewat gitu, terus ya dipanggil sama Bapak gitu, kamu apakan itu kucing gitu. Ya kami bilang gitu, kami ingin lihat ini kucing bisa berenang apa enggak gitu. Tapi kemudian disitu Bapak gitu, apa ini semua makhluk Tuhan, kamu jangan hati-hati, jangan sampai menyakiti. Karena Bapak pun setahu kami, nyamuk aja enggak pernah dibunuh lah gitu. Nyamuk hanya diusir gitu aja. Semut itu jangan sampai keinjek. Bapak juga ibu gitu, dalam cara mendidik anak tuh dengan keteladanan. Jadi mereka enggak gitu verbal terhadap anak-anak. Hanya Bapak pernah waktu itu berpesan gitu. Guru, kau ingin jadi apa nanti. Tapi bagi Bapak, kau mau jadi apa saja, silahkan. Tapi pesan Bapak, jadilah yang terbaik. Ya sungguh sosok yang sangat-sangat luar biasa ya. Selain Bapak dan juga pemimpin bagi keluarganya sendiri. Tapi juga Bapak Soekarno merupakan Bapak sekaligus pemimpin bagi bangsa Indonesia pada masanya. Berperan banyak. Berperan sangat banyak. Jasanya tuh luar biasa banget. Mulai dari merembuskan Pancasila, berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Dan masih banyak lagi yang lainnya enggak bisa kita sebutin satu-satu. Itu bisa dua episode kayak Indomdiki. Oke, bisa dia.